dan kita minta juga bapak polisi objektif karena anda sudah mengklaim profesional modern terpercaya jadi janganlah mengingkari jargon yang anda buat sendiri saya mau lihat nanti profesionalitasnya sampai dimana kalau minta klarifikasi sudah saya kasih klarifikasi sampai 13 jam saya diperiksa dan sebagai saksi tidak boleh berpendapat oleh karena itu klarifikasi apa lagi yang mau diminta tapi ternyata sekarang jadi tersangka kalau jadi tersangka ini serius dan kita sudah lakukan pra-peradilan tapi kalau hari ini enggak ditahan ya Alhamdulillah kalau ditahan ya ini berarti kriminalisasi terjadi tidak profesional tidak terpercaya dan Jokowi bisa perintahkan kepada kapolri untuk tidak ditahan kalau dia berdemokrasi jadi jangan lagi pakai alasan itu tidak boleh intervensi anda jangan lupa anda itu pemimpin di negeri ini anda itu pimpinannya kapolri pimpinannya TNI pimpinan semua angkatan perang ya itu anda panglimanya jadi bisa diperintah itu intervensinya anda itu adalah instruksi saya kira gitu ya bang terkait pasal merubah itu gimana bang pasal yang merubah bang bang pasal yang merubah itu gimana bang kalau tentang tim asistensi itu menarik karena banyak Profesor dokter disana banyak Profesor dokter saya lihat disana juga teman-teman saya diujilah antara independensi keilmuannya yang objektif objektif itu artinya tidak memilih jangan subjektif jadi kalau Profesor dokter masih berpendapat bahwa saya layak jadi tersangka saya kira Profesornya mesti dibatalkan